Intro Selamat datang kembali di channel Oyen GG Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Better Throg Diven Ayo langsung aja ke alurnya Tepat ketika kata-kata Xio Yen jatuh Cahaya Guntur Hotian berkedip lagi Dan langsung menghantam tubuh Xio Yen lagi Meskipun Guntur Hotian sepertinya telah mencapai batasnya Tetapi kekuatan cahaya Guntur tersebut tidak terlihat lemah Justru sebaliknya kekuatannya meningkat jauh lebih kuat lagi Namun sepertinya kondisi Guntur Hotian semakin melemah Bagaimanapun dia telah berada di penjara Guntur untuk waktu yang lama Bahkan dia telah menggunakan seluruh energinya untuk memberikan pemurnian 99 tubuh Guntur Jadi setelah Guntur Hotian mencapai batas kekuatannya Sekarang dia tidak memiliki cara untuk melepaskan kekuatan Guntur yang lebih kuat Meski begitu dia masih mengikuti perintah Xio Yen untuk terus melepaskan kekuatan Guntur Untuk memurnikan tubuh Xio Yen lagi Di bawah cahaya Guntur ini Xio Yen menggunakan ki dan darahnya untuk menahan dampak ledakan cahaya Guntur Hotian Meskipun tubuh fisiknya runtuh lagi dan vitalitasnya mencapai batasnya Tetapi Xio Yen tidak ingin menelan esensi darah lagi Karena dia berencana meningkatkan kekuatan esensi darahnya sendiri Ayo! Lagi! Xio Yen berteriak dengan keras Meskipun Xio Yen tidak menjelaskan kepada Guntur Hotian Tapi dia seperti mengerti bahwa tuannya meminta Dia menembak sampai tuannya memintanya berhenti Saat ini mata indah Lagi menunjukkan ketidakberdayaan Jelas dia sudah tidak ingin terus tinggal di tempat ini Namun dia berhenti sejenak Menatap Xio Yen dengan serius Orang ini cukup gila dalam hal kultivasi Namun hal yang paling mengejutkan Meskipun dia tahu sudah mencapai batasnya Tetapi orang ini gila Selalu mendorong dirinya Untuk menembus batasnya sendiri Bahkan setiap kali dia berkultivasi Saat dia menghadapi rasa krisis Dia selalu menemukan jalan keluar Untuk menyelesaikan krisis tersebut Setelah melihat pemandangan yang mengejutkan dari Xio Yen Suara Lagi keluar perlahan Sekarang dia sudah tidak marah lagi Namun dia juga tidak ingin terus melihat pemandangan yang mengerikan ini Jadi setelah dia selesai berbicara kepada dirinya sendiri Dia tidak berniat untuk terus tinggal di sini lebih lama lagi Bagaimanapun jika dia tetap tinggal di penjara guntur Sudah tidak ada gunanya lagi Karena sumber guntur sejati hotian Sudah menjadi milik Xio Yen Dan Lei Ji tidak memiliki keberatan sama sekali untuk masalah ini Meskipun Xio Yen belum menyelesaikan latihan tubuh fisiknya Tetapi Lei Ji berpikir Dia sudah tidak perlu untuk melihatnya lagi Jelas dia telah bekerja keras selama ratusan tahun ini Dan itu tidak sebanding dengan Xio Yen Yang menaklukkan guntur hotian dalam waktu singkat Meskipun Lei Ji sendiri sebenarnya tahu Bahwa setelah Xio Yen muncul Kesempatan untuk bisa mendapatkan persetujuan dari guntur hotian sangat rendah Yang bahkan guntur hotian langsung mengenali Xio Yen Jadi dia mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan guntur hotian Jadi dia tidak bisa memaksanya Setelah beberapa saat Lei Ji keluar dari penjara guntur dengan ekspresi pahit yang terpancar dari wajahnya yang tantik Setelah melihat Lei Ji keluar dari penjara guntur Dong Hei Yuan dengan cepat bergegas ke arah Lei Ji Dan menatap Lei Ji dengan serius Namun tepat ketika Dong Hei Yuan melihat ekspresi Lei Ji sedang buruk Dong Hei Yuan tidak berani berbicara saat ini Di dunia sensi yang begitu besar Saya hanya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan jantung guntur milik saya sendiri Lei Ji berkata dengan nada pelan Yang membuat Dong Hei Yuan tidak mendengarnya dengan jelas Namun Dong Hei Yuan juga bisa menebak Bahwa Lei Ji gagal mendapatkan guntur sejati hotian Dan yang mendapatkan guntur hotian Adalah Shio Yan Tapi Dong Hei Yuan masih belum membuka mulutnya untuk berbicara Melihat Dong Hei Yuan tidak berbicara Lei Ji menatap Dong Hei Yuan dengan dingin Saya akan pergi dan Anda bisa tetap tinggal disini untuk merayakannya bersama Shio Yan Setelah Lei Ji selesai berbicara Dia langsung pergi begitu saja Melihat ini Dong Hei Yuan tertegun sejenak Saya pikir terkadang wanita itu aneh Meskipun saya tidak mengatakan sesuatu yang salah Tetapi itu juga salah Setelah Dong Hei Yuan berbicara sendiri Dia bergegas untuk menyapa para penjaga Para senior Sepertinya saya tidak bisa tinggal lebih lama lagi disini Jadi saya akan pergi dulu Setelah Dong Hei Yuan mengucapkan kata perpisahan dengan para penjaga Kemudian dia langsung mengejar Lei Ji yang pergi buru-buru dari tempat ini Ayo kita pergi dari sini untuk menemukan jantung kuntur Namun saya tidak tahu di mana jantung kuntur lainnya berada Lei Ji berkata perlahan Apakah Anda yakin untuk mencari jantung kuntur lainnya? Kalau begitu saya akan menemani Anda Dong Hei Yuan menjawab sampai tersenyum Setelah kedua sosok ini selesai berbicara Dengan cepat mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang dari pandangan para penjaga Pada saat yang sama di penjara kuntur Para penjahat yang ditahan tidak pernah disiksa seperti ini Namun mereka bukan disiksa dipukuli oleh Ji Yuan Tetapi mereka ketakutan saat mendengar suara ledakan yang memengkakkan telinya terus-menerus di seluruh penjara kuntur Meskipun kuntur ini tidak menyerang mereka secara langsung Tetapi mendengar itu perasaan mereka menjadi tidak nyaman Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini Namun saya dapat merasakan dengan jelas Bahwa kekuatan kuntur dari lantai atas penjara kuntur Sepertinya semakin melemah Saat ini para penjahat di aula penjara kuntur terlihat kebingungan Karena mereka merasakan melemahnya kuntur hukum Sebenarnya penjara kuntur memiliki enam lantai Tetapi setelah merasakan penekanan di aula penjara kuntur telah menghilang Beberapa sosok penjahat bergegas keluar berkumpul di lantai pertama Yang membuat para penjahat di lantai pertama gemetar ketakutan Saya ingin melihat siapa yang membuat masalah di lantai atas ini Dan mengganggu ketenangan saya Namun beberapa sosok yang bergegas keluar Tidak berani memasuki lantai atas Tapi mereka juga tidak berani keluar dari penjara kuntur Karena mereka masih secercah kehidupan jika mereka patuh Karena siapapun yang berani keluar dari penjara kuntur tanpa izin Mereka akan dijatuhi hukum mati oleh alam dewa kuno Segera para penjahat lantai enam bergegas keluar Kemudian mereka menuju lantai atas Jelas mereka memiliki beberapa keluhan Jadi mereka langsung pergi ke lantai atas dengan ketidakpuasan Karena mereka sangat tidak nyaman saat mendengar suara ledakan yang tidak ada habisnya Namun dari beberapa sosok ini Mereka tidak memiliki pandangan jauh ke depan Jadi mereka berani berbicara sombong Setelah beberapa saat memasuki lantai atas Beberapa sosok ini melihat Bahwa ada yang sedang duduk bersilah di udara dengan tenang Dan mereka juga menemukan Bahwa kuntur sejati hotian juga telah menghilang dari tempatnya Yang membuat beberapa penjahat ini tercengang saat melihat pemandangan ini Apakah orang ini yang bertanggung jawab atas kebisingan disini? Ya kemungkinan dia Karena cuma dia satu-satunya yang dia ada disini Pasti dia yang melakukannya Sekarang ada beberapa sosok yang berbicara di antara kerumunan Yang datang dari lantai enam penjara kuntur Namun di antara mereka yang pernah dipukuli oleh Xio Yan Tidak berani meneriaki Xio Yan saat ini Jelas mereka yang berani berbicara omong kosong Adalah penjahat baru yang ditahan dalam penjara kuntur Oleh karena itu Mereka berani berbicara dengan keras Apakah anda pendosa baru disini? Dan berpura-pura menjadi misterius Beberapa penjahat ini melangkah maju mendekati ke arah Xio Yan Dan mereka menatap Xio Yan dengan hati-hati Namun setelah mereka melihat Xio Yan masih menutup matanya Dan tidak menjawab Mereka semakin marah dan berkata dengan liar Hei, apakah anda masih berpura-pura menjadi misterius? Dasar sialan, menjadi kematian Segera salah satu dari mereka bergegas ke arah Xio Yan Kemudian mengayunkan tendangannya ke arah Xio Yan secara langsung Tuar Ledakan keras bergemal di lantai atas Karena sebelum kaki sosok itu mendekati Xio Yan Tiba-tiba kilatan kuntur merau menghancurkan kaki sosok tersebut Yang membuat kaki sosok tersebut dihancurkan menjadi berkeping-keping Setelah beberapa saat Xio Yan yang masih duduk bersihlah Perlahan-lahan membuka matanya Kemudian dia menatap dengan dingin ke arah kerumunan Yang membuat kerumunan langsung menjadi panik dan kegaduhan Karena mereka dapat melihat dengan jelas Ada awan hitam yang mengembun di atas kepala mereka Dengan cahaya kuntur bergedik-gedik Segera cahaya kuntur menyapu ke arah kerumunan dengan cahaya kuntur Yang menembak lurus ke arah mereka dari atas langit Tuar Seketika cahaya kuntur meredak dengan keras di tengah kerumunan Terima kasih yang sudah selalu dukung channel Kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin Amin Terima kasih